Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya wow heboh nih brosis pabrikan kawasaki telah merilis sosok kawasaki ninja fi versi skutik maksi loh harga cuma 20 juta apa bener bukan tanpa alasan nih brosis jika sosok pada skutik maksi dari kawasaki ini disebut sebagai ninja versi skutik maksi dikarenakan desain pada bagian fairing hingga headlamp pada skutik ini terlihat mirip lho dengan sosok motorsport kawasaki tersebut jadi nggak heran jika para pecinta otomotif menyebut skutik berlabel j125 ini sebagai ninja versi metik tapi meski begitu desain pada panel instrumennya beda lho brosis dimana untuk urusan instrumen pada kawasaki j125 ini menggunakan perpaduan analog dan digital dengan bagian digital di tengah lalu beralih pada bagian stop lemnya meski sudah menggunakan sistem full digital tapi desain pada stop lemnya sedikit terlihat atraktif brosis sedangkan untuk urusan desain keseluruhan pada kawasaki j125 ini meski pada bagian fading depannya memiliki desain agresif dengan lekukan tajam tapi dari desain bodi tengah hingga tailnya memiliki desain yang tidak terlalu agresif untuk urusan kaki-kaki dan suspensi depan pada skutik ini menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 14 inci dan ban 120 per 80 serta pengereman cakram ganda ABS lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi ganda pada velg 13 inci dan ban 150 per 70 serta pengereman cakram ABS selain itu brosis untuk menunjang kenyamanan saat berkendara skutik ini dibekali jog yang lebar serta bertingkat dan enggak lupa juga brosis pada bagasi bawah jognya juga cukup luas loh beralih ke dapur pacunya brosis skutik ini dibekali mesin berkapasitas 125cc satu silinder yang memiliki tenaga sebesar 12,6 HP dengan torsi maksimum mencapai 10,9 nm meski hadir di kelas kutik Maxi 125cc seperti Yamaha Lexi namun pada Kawasaki J 125 ini dibanderol sebesar 60 jutaan brosis hmmm jadi bukan 20 jutaan seperti yang disangka setara Yamaha Lexi ya brosis oh iya selain hadir di kelas 125cc Kawasaki J ini juga hadir di kelas 300cc dengan spesifikasi dan desain yang sama total ya brosis hanya perbedaan terletak pada kubikasi mesin dan harga yang dibanderol nah jadi gimana nih brosis kalian tertarik gak nih meminang skutik satu ini kalau mimin sih tertarik brosis tertarik kalau dibeliin kalian hehehe jadi tulis dong pendapat kalian mengenai skutik ini di kolom komentar brosis apalaya melawan skutik Maxi andalan pabrikan Honda dan Yamaha di Indonesia sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya muah selamat menikmati